Memang kalau kau kasih makan sekarang belum kau lihat efeknya. Tapi berhari-hari, berbulan-bulan kau kasih makan uang haram. Akhirnya apa? Anakmu terbentuk otak dan dagingnya. Barang-barang haram jangan heran kau nasih hati tidak mempan. Kenapa? Barang haram yang membentuk darah dagingnya. Berikutnya kalau mau bisa mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan Islam. Jangan dekati tempat-tempat masyarakat. Berdoa dan yang paling akhir lagi mintalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah? Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Orang menghadapi sakratil maut macam-macam. Tapi kalau kita terbiasa ngaji, insyaAllah wafatnya mengaji. Dan orang kalau matinya mengucapkan dua kalimat sahadat. Rasulullah SAW menjelaskan. Man qamala ilaha illallah ila akhiril hayata dahalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu Nabi Jamin.